Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesir Gampang. Kali ini saya akan menunjukkan cara gampang menghilangkan karat pada besi. Pada video ini, saya menggunakan mur dan baut, tapi tentu saja cara ini bisa diterapkan pada besi yang lebih besar. Karena besinya kecil, saya hanya perlu wadah yang kecil juga. Dan untuk menghilangkan karatnya, saya menggunakan porstek. Harus porstek ya, nggak bisa kalau merek lain. Gading ini bukan endorse. Bisa menggunakan pembersih porselen merek lain, yang penting ada kandungan HCL-nya. Langsung saja saya masukkan ke dalam wadah baut dan pembersihnya. Sebetulnya tidak perlu sebanyak ini sih, ini hanya untuk kebutuhan estetika saja di video. Saya biasanya bahkan hanya mengoleskannya saja pakai kuas. Ya, tapi tergantung juga dengan ketebalan karatnya. Dan ya, saya akui memang ini lebih mahal pembersihnya daripada bautnya. Ini sifatnya hanya untuk origin saja ya. Apakah ada caranya yang lebih murah? Tentu, insya Allah akan saya tunjukkan pada video selanjutnya. Bisa dilihat setelah beberapa saat air menjadi hijau dan muncul gelembung-gelembung hasil reaksi antara karat dan pembersihnya. Setelah kurang lebih 10 menitan, beginilah kelihatannya. Sudah banyak karat yang hilang. Tapi ini belum selesai. Akan saya masukkan lagi dan saya tambahkan, ya sekali lagi ini hanya untuk keperluan video, biar lebih cepat. Pemirsa bisa mengoleskannya dan mendiamkannya saja. Tapi itu tergantung seberapa banyak karat yang ada pada besi. Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih 6 jam karena saya tinggal ke tempat kerja, cairan menjadi lebih bening. Dan bisa dilihat, bautnya juga lebih bening. Nggak bening sih. Kalau bening transparan ya. Maksudnya bersih dari karat. Tapi saya penasaran apa di sela-sela baut dan mur karatnya juga hilang? Sayangnya tidak ya, karatnya masih ada. Yah, ini catatan untuk saya. Besok harus dibisahkan dulu antara besi satu dan besi yang lain. Oke, sampai disini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.